Pendekar S.A.K.T.I. Jilid 35. O.E. H.W.A. menggaruk-garuk kepalanya, apalagi ketika dia melihat perut pemuda itu yang tadinya kembung itu kini telah kempes kembali. H.W.A. Moi, adik H.W.A., gadis ini cantik luar biasa, tidak kalah olehmu. Dia pantas menjadi istriku kata O.E. Iliong tertawa girang. O.E. Iliong cepat mempergunakan tambang pengikat layar untuk membelenggu kaki dan tangan gadis itu, sedangkan sepasang pedang gadis itu yang diambil oleh anak buahnya dia rampas. Demikian pula O.E. H.W.A. lalu membelenggu kaki tangan kuancu. H.W.A. Moi, pemuda ini berbahaya sekali. Lebih baik lekas kita binasakan di akata O.E. Iliong. Adiknya melirik dengan sepasang pipi merah. Dalam pakaian basah kuyuk serta rambut yang awut-awutan, warna merah di peti itu membuat O.E. H.W.A. kelihatan makin cantik. Kau memikirkan kepentingan dirimu sendiri saja, tuaku. Pemuda ini kulihat seratus kali lebih baik daripadamu. Apa hanya kau saja yang memikirkan jodoh? O.E. Iliong tertegun, kemudian tertawa tergelak-gelak sambil menudingkan jari telunjuknya kepada muka adiknya yang menjadi malu. Sudahlah, mari kita mengaturkan terima kasih kepada dewa air yang telah melindungi kita, kata O.E. H.W.A. Keduanya lalu maju dan berlutut di depan patung perunggu itu. Kemudian, diantarkan oleh anak buah mereka, kakak beradik ini lalu menggotong tubuh kuanzu dan gadis tawanan itu ke pantai dan langsung dibawa ke dalam hutan, sarang mereka. Hati mereka girang sekali karena mereka menemukan orang-orang muda yang menjadi tawanan itu lihai sekali, akan tetapi mereka memiliki daya untuk membuat dua orang tawanan mereka itu tak berdaya, yakni dengan jalan meminumkan obat beracun. Tiba-tiba, sebelum mereka jauh meninggalkan pantai, salah seorang anak buah mereka menjerit sambil menudingkan telunjuk ke tengah sungai. Semua orang menengok dan aneh sekali. Perahu besar di mana patung perunggu itu disimpan perlahan-lahan mulai tenggelam, seakan-akan pada bagian bawahnya bocor. Selaka, lekas cegah dia tenggelam teriak O.E. H.W.A. dan O.E. Ilyong. Semua anak buah bajak segera berperahu dan cepat menuju ke perahu besar itu. Akan tetapi terlambat, perahu itu telah tenggelam bersama arca yang mengerikan itu. Selaka sinjius yang kiam O.E. H.W.A. membanting-banting kakinya ketika melihat perahu itu tenggelam. Ia tidak begitu menyayangkan perahunya yang besar dan indah itu tenggelam, terutama sekali yang membuat ia merasa menyesal adalah tenggelamnya patung perunggu yang berada di atas perahunya. Tenggelamnya patung itu merupakan tanda bencana bagi dia dan kawan-kawannya. Sudahlah, H.W.A. Moe, Luan Ho.E. Ilyong menghibur adiknya, untuk pengganti patung Dewa Air, aku sudah mendapatkan nona ini dan kau mendapatkan pemuda ganteng itu, bukankah mereka lebih baik? Mudah nanti kita mencari patung baru yang lebih baik. Terhibur juga hati O.E. H.W.A. ketika ia melirik ke arah kuancu yang dipondongnya. Maka ia lalu melanjutkan perjalanannya bersama kakaknya dan para bajak sungai, menuju ke hutan yang mereka jadikan sarang. Malam hari itu bulan bersinar gemilang. Di dusun dalam hutan itu, para bajak air sedang mengadakan perayaan pesta pernikahan dua orang pemimpin mereka. Pesta diadakan di lapangan yang luas dan dua orang tawanan itu didudukan di tengah lapangan dengan kaki tangannya dibelenggu. Para bajak sungai hendak menyaksikan betapa kedua orang calon pengantin itu hendak diberi obat yang disebut oleh pemimpin mereka sebagai obat pengantin. Padahal obat itu adalah obat beracun yang akan membuat kuancu dan nona tawanan itu mabuk dan kehilangan ingatan sehingga keduanya akan menuruti segala kehendak O.E. I. Lyong serta O.E. H.W.A. Kuancu saling lirik dengan nona di sebelahnya. Diam-diam pemuda ini merasa sangat geli karena nona ini cemberut dan memandangnya dengan muka marah. Sedikit pun tak kelihatan nona perkasa itu takut, maka diam-diam kuancu menjadi kagum. Bagai-nya sendiri, tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kalau dia mau, sesungguhnya hanya dengan beberapa gerakan saja semua belenggu kaki tangannya akan mudah dia putuskan dan dengan mudah pula dia akan bisa menolong keselamatan mereka berdua. Akan tetapi dia tidak mau melakukan hal ini dan akan menanti dan melihat lebih dulu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kuancu menganggap semua itu sebagai lelucon yang menggelikan gelaka, bahkan semua yang sedang dihadapinya merupakan hiburan yang menggirangkan hatinya. Dasar kau yang menjadi biang keladi nona di sebelahnya mengerutu kepadanya. Kuancu tersenyum dan memandang dengan matu jenaka. Gadis itu makin marah, akan tetapi juga terheran-heran. Dia sendiri memang berhati tabah dan keras, sedikit pun tidak sudi memperlihatkan kelemahan hati dan tidak mau kelihatan takut. Akan tetapi tersenyum-senyum seperti pemuda itu, dengan pandangan matu demikian jenaka seakan-akan merasa gembira sekali, tak mungkin dapat dia lakukan. Kau cengar-cengir mau apakah hentaknya perlahan-lahan sambil pelototkan matanya. Sungguh, kalau bukan kau tolol atau gila, agaknya aku yang sudah berubah ingatanku melihat orang tertawan dan berada dalam keadaan bahaya masih cengar-cengir seperti badut. Mengapa tidak bergirang hati? Kau dengar sendiri tadi, kau dan aku hendak dikawinkan dengan O.E.I.Liong dan O.E.I.H.W.A. Siapa yang tidak girang? Nona itu menjemikan bibirnya yang merah. Hem, kau girang hendak menjadi suami O.E.I.H.W.A., siluman wanita itu? Dasar matu keranjang. Huh, muak perutku melihat mukamu. Kuan Su semakin gelih hatinya. Jadi kau tidak suka dikawin oleh O.E.I.Liong, kepala bajak yang gagah dan bermuka kuning itu? Siapa sudi? Lebih baik aku mati. Aha, sudah tentu kau tidak suka karena kau sudah bertunangan. Bukankah kau adalah tunangannya The Kun Beng? Nona itu membelalakan matanya dan mukanya berubah. Bagaimana kau bisa tahu? Siapakah kau? Bun Sui Cheng, lupa lagi kah kau kepadaku? Dahulu sudah sering kali kita bertemu. Hehehe, tanda seru. Siapa kau gadis itu yang ternyata memang benar Bun Sui Cheng adanya? Bertanya kaget. Aku selamanya takkan bisa lupa kepadamu, takkan lupa kepada mendiang ibumu yang berhati mulia. Aku adalah bocah gundul yang dulu pernah ditolong oleh ibumu. Kuan Su tanda tanya. Kau lu, Kuan Cu Sui Cheng memandang dengan matel, terbelalak dan sinar matanya mencari-cari, menyelidiki ke seluruh kepala serta muka Kuan Cu, maka tertawalah gadis itu, tertawa geli sekali. Kuan Cu mengerutkan kening. Kalau tadi dia mencertawai gadis itu, sekarang dia yang ditertawai. Apanyakah yang menggelikan? Apakah mukanya bercoreng hitam? Eh, haha, Sui Cheng, kau cekikikan itu ada apakah? Tanyanya mendongkol. Sui Cheng makin geli, menggigit bibirnya agar mulutnya tidak terbuka dalam ketawanya, karena dia tidak mungkin dapat menggunakan tangan untuk menutupi mulutnya. Oleh karena gerakan bibir itu, ia nampak lucu sekali. Alangkah lucunya keadaanku, akhirnya dia dapat berkata, tak kusangka dapat bertemu dengan kau di sini, dalam keadaan begini pula. Hai 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 Kuan Cu, kau masih dogol seperti dulu, dogol dan tolol, sungguh menggelikan hati sekali. Dan kau sekarang agaknya macu keranjang sekali, sehingga engkau kelihatan gembira benar hendak dikawin oleh siluman wanita OEIHWA itu. Kau keliru Sui Cheng. Aku bergirang bukan karena akan dipaksa menjadi suami OEIHWA, melainkan bergirang karena kau dan aku keduanya akan menikah. Dan melihat keadaan kita ini, aku merasa bahwa kitalah yang akan saling menikah, kau dengan aku dan aku dengan kau, bukankah ini mengembirakan sekali? Untuk sejenak Sui Cheng tertegun dan memandang dengan sinar macu bodoh kemudian tiba-tiba mukanya menjadi merah sekali sampai ke telinga-telinganya. Kuan Chu, kalau aku tidak tahu bahwa kau adalah seorang yang dogol, tolol dan jujur, aku tentu akan menganggap ucapanmu itu kurang ajar sekali. Kuan Chu tersenyum. Terus terang saja, Sui Cheng, kau tentu lebih suka menikah dengan aku daripada dengan siluman muka kuning itu, bukan? Tentu saja, orang bodoh. Akan tetapi, jangan kita mengoceh yang bukan-bukan. Lebih baik sekarang mencari jalan bagaimana caranya kita dapat lepas dari bencana ini, atau bagaimana nanti sikap kita kalau mereka memaksa kita. Terserah kepadamu, aku akan menurut saja apa yang akan kau lakukan. Kalau mereka memaksa, tentu aku akan memerontak dan melawan mati-matian, begitu mendapat kesempatan melepaskan diri dari belenggu ini. Kuan Chu mengangguk-angguk. Aku pun begitu, katanya. Hening sesaat dan mereka saling pandang. Kuan Chu, kau berubah sekali, maka tadi aku tidak mengenalmu. Dulu kau gundul dan buruk, seperti anak cacingan. Sekarang? Sekarang bagaimana? Hem, harus kuakui bahwa kau sekarang telah menjadi seorang pemuda yang tampan dan gagah. Pantas saja siluman wanita itu tergilah-gilah padamu. Merah wajah Kuan Chu, merah karena girang. Ah, pujianmu itu berlebihan. Aku bukan apa-apa kalau dibandingkan dengan Kun Beng. Kau sudah bertemu dengan dia? Aku belum pernah melihatnya sekarang. Aku pun belum. Akan tetapi semenjak pertemuan tadi, aku sudah menduga bahwa kau tentulah Sui Cheng, kau masih lincah dan jenaka seperti dulu, dan, lebih cantik. Sui Cheng menundukkan mukanya, kini agak kecewa menghadapi bahaya yang mungkin akan menamatkan nyawanya, nyawa mereka berdua. Sayang sekali, Kuan Chu. Tadinya aku hendak mendahului dan mewakili engkau, hendak menjalankan pesan terakhir dari Menteri Lupin yang agung. Ternyata agaknya riwayat kita akan tamat sampai di tempat ini, gadis itu menghela nafas berulang-ulang. Pesanan dari Lu Kongkong? Pesan apakah Kuan Chu bertanya? Jadi kau belum sampai ke Gowa Tengkorak? Aku memang hendak menuju ke sana, akan tetapi tertunda karena peristiwa ini. Hem, sayang, pesanan itu akan hilang begitu saja agaknya kau dan aku tidak akan terlepas dari ancaman ini. Kasehan Lu Taijian. Bagaimana bunyi pesan itu? Kau harus pergi ke sana sendiri dan membacanya sendiri. Percakapan mereka terhenti karena dengan iringan tambur serta gemereng, diiringkan pula oleh anak buah bajak sungai, nampak datang Oei Liong dan Oei Hwa, keduanya dalam pakaian pengantin. Hahaha Kuan Chu tertawa terkekeh-kekeh. Hush kau ceku akan ada apakah? Girang barang kali melihat membelai datang Sui Cheng menegur. Kuan Chu semakin geli. Lihat, alangkah lucunya mereka itu. Mereka sudah berpakaian pengantin dan kita masih dibelenggu begini macam, hendak kulihat apakah yang akan mereka lakukan selanjutnya. Sui Cheng benar-benar merasa heran melihat sikap pemuda ini yang sama sekali tidak susah atau takut. Dia sendiri semenjak tadi sudah mengerahkan seluruh tenaga untuk memutuskan belenggu, namun sia-sia belaka. Kuan Chu tidak berusaha meloloskan diri, sebaliknya menanti kelanjutan perbuatan para bajak itu bagaikan seorang anak kecil hendak menikmati tontonan yang bagus. Memang benar-benar pemuda aneh sekali. Oei Iliong dan Oei Hwa datang membawa cawan arak dan di tangan kiri masing-masing memegang guci kecil penuh harak. Inilah harak yang mengandung racun perampas ingatan orang. Manisku, sebelum engkau memakai pakaian pengantin, terlebih dahulu minumlah harak ini sebagai tanda pemberian selamat dariku, kata Oei Iliong sambil memperlihatkan guci itu. Kau juga, kanda. Minumlah harak ini sebagai tanda cinta kasihku, kata Oei Hwa yang mukanya sudah merah itu dengan sikap genit sekali. Nona ini memang tadi sudah minum harak sampai mabuk sehingga tidak mengenal malu lagi. Aku tidak sedih jawab Sui Cheng membentak keras dan mengedikan kepalanya. Sayang sekali apabila harus dipaksa, manisku. Maafkan, terpaksa aku memergunakan kekerasan. Sambil berkata demikian, Oei Iliong lalu menggerakkan tangan menotokan leher Sui Cheng yang tak dapat mengelak sehingga jalan darahnya terkena totokan yang lihai itu dan lemaslah dia tak berdaya lagi. Oei Iliong sudah siap untuk mendekati Sui Cheng dan membuka mulut gadis itu ketika mendadak terdengar suara orang-orang menjeret dan berlari-lari. Ternyata bahwa yang berlari-lari itu adalah para bajak yang menjaga di luar dusun. Selaka, ada siluman mengamuk begitu terdengar teriakan-teriakan itu dan para bajak yang berlari-lari itu mukanya pucat sekali dan tubuhnya menjigil. Oei Iliong terkejut dan terpaksa menunda niatnya untuk memaksa Sui Cheng minum arak itu. Juga diangdiam kuancu membatalkan niatnya untuk memutuskan belenggu. Kalau sekiranya tidak ada gangguan itu, tentu dia telah memutuskan belenggu dan memberikan hajaran kepada Oei Iliong. Ia tidak akan membiarkan saja Sui Cheng dipaksa minum arak yang memang dia curiga itu. Ada apakah ribut-ribut? Siapa yang kurang ajar dan tidak tahu aturan sehingga berani mengganggu upacara pernikahan kami teriak Oei Iliong dengan marah sekali. Kepala bajak ini telah mencabut gelolok besarnya, demikian pula Oei Hwa telah mencabut sepasang pedangnya. Dengan hati marah dan mendongkol keduanya lantas melompat menuju ke arah terjadinya ribut-ribut tadi. Akan tetapi mereka tak perlu lari jauh dan tiba-tiba keduanya berdiri kaku seperti patung ketika melihat apa yang menyebabkan anak buah mereka ketakutan setengah mati itu. Dari luar dusun, nampak bayangan besar berlompat-lompatan menuju ke tempat mereka dan di bawah sinar bulan Purnama, kini bayangan itu kelihatan nyata sekali, yakni patung perunggu yang tadi tenggelam bersama perahu ke dasar sungai. Terkena cahaya bulan, patung itu seolah-olah hidup, dua matanya yang merah mengeluarkan sinar mengerikan. Patung itu benar-benar bergerak, melompat-lompat dengan lompatan panjang ke tempat berkumpulnya para bajak itu. Ketika terjadi ramai-ramai tadi, diam-diam kuancu menggerakkan kedua kakinya yang terbelenggu dan dari belakang dia mengayun kakinya itu menendang ke arah leher sui ceng. Tanpa sepengetahuan gadis itu, ia telah berhasil membuka totokan yang membuat gadis itu bebas kembali jalan darahnya. Gadis ini merasa heran akan tetapi dia tidak sempat untuk menyelidiki siapa yang telah membebaskannya karena pada saat itu dia pun memandang ke arah bayangan yang berlompatan itu dengan metel, terbelak dan muka pucat. Sui ceng adalah seorang gadis yang gagah perkasa, akan tetapai melihat patung yang tadi sudah tenggelam bersama perahu itu muncul di darat dan hidup, bulu tengkuknya berdiri semua dan dia bergidik dengan hati merasa seram dan ngeri. Jangankan Oei Iliong, Oei Hwa dan Sui ceng, sedangkan Kuansu sendiri yang sejak kecilnya mengalami banyak sekali hal-hal yang aneh dan menyeramkan, pada waktu itu duduk melenggung dengan mulut terbuka dan metel, terbelalak lebar memandang ke arah patung itu seakan-akan dia sendiri sudah berubah menjadi patung. Semua bajak sungai, seorang demi seorang lantas mengambil langkah seribu dan berlari tunggang-langgang ke dalam hutan yang lebat ketika patung itu terus melompat-lompat menghampiri mereka. Kini tinggal Oei Iliong dan Oei Hwa sendiri yang masih berdiri di situ dengan tangan memegang senjata, akan tetapi tangan mereka terasa lumpuh saking besarnya rasa takut yang mengamuk di dalam hati dan pikiran. Oei Iliong dan Oei Hwa, kalian telah berdosa besar demikian patung itu mengeluarkan suara. Suaranya amat besar dan nyaring sehingga Kuansu yang tadinya sudah seperti berubah menjadi patung, kini siuman kembali dari keadaannya. Kalian membiarkan kami tenggelam dan sekarang melakukan upacara pernikahan tanpa minta izin. Karena dosa-dosa itu, kalian harus binasa. Kemudian terdengar patung itu menggereng dan melompat-lompat lagi menghampiri Oei Iliong dan Oei Hwa. Kakak beradik ini merupakan orang-orang berhati kejam dan mereka tidak akan merasa ragu-ragu untuk menyebelih leher manusia. Akan tetapi mereka itu amat percaya akan tahayul. Kini menghadapi kemurkaan patung itu, mereka menjadi pucat sekali dan tanpa dikomando, keduanya lalu melompat dan melarikan diri. Oei Iliong sampai tersandung dan jatuh dua kali karena walaupun ia berkepandaian tinggi, kedua kakinya menggigil sehingga membuat larinya kaku sekali. Hahaha Kuancu tertawa geli sesudah melihat semua bajak laut berlari pergi. Saudara yang baik, lekaslah kau keluar dari kurungan itu. Sui Cheng tertegun. Gadis ini pun sudah pucat sekali. Ia membayangkan betapa hebatnya mati dalam tangan patung mengerikan ini. Akan tetapi mengapa Kuancu mengajaknya bicara? Terjadilah hal yang sangat aneh. Patung itu tertawa bergelak-gelak tanpa menggerakan bibirnya, dan tiba-tiba patung itu terlempar ke atas dan jatuh berdebuk, bergulingkan di atas tanah dalam keadaan rusak karena terbentur batu. Akan tetapi ketika terlempar dia meninggalkan seorang manusia yang ternyata bersembunyi di dalamnya. Manusia ini lalu tertawa bergelak-gelak dan ternyata dia adalah seorang pemuda yang tubuhnya tinggi besar, bermata lebar dan suaranya besar. Matamu sungguh tajam, kawan. Bagaimana kau bisa tahu bahwa aku bersembunyi di dalamnya? Tanyanya sambil memandang kepada Kuancu. Kuancu menatap wajah pemuda tinggi besar itu dengan tajam, kemudian dia pun ikut tertawa terpingkal-pingkal. Hahaha, tidak taunya saudara Kong Hoat yang bermain setan-setanan, pantas saja demikian lihai sehingga tikus-tikus itu melarikan diri. Pemuda itu terkejut dan sekali dia melompat, dia telah berada di dekat Kuancu. Dengan cepat dia membuka belenggu yang mengikat tangan dan kaki Kuancu serta Sui Cheng, kemudian dia bertanya. Kau siapakah? Lihat baik-baik, kawan. Sudah lupa lagi kah kau kepadaku? Bagaimana dengan keadaan Liok Temoli, ibumu? Pemuda itu memang benar pemuda nelayan yang gagah perkasa, putra dari Liok Temoli. Setelah mendengar suara Kuancu dan memandang dengan penuh perhatian, dia lalu teringat dan dengan girang sekali dia menepuk-nepuk pemuda itu. Hahaha, tidak taunya saudara Lu Kuancu. Bagus, bagus, tak percuma aku bermain gila seperti tadi. Kalau saja aku tahu bahwa kaulah yang mereka tawan, tentu aku akan mengejar mereka terus sampai mereka mampus ketakutan. Sekali lagi, bagaimana kau bisa tahu bahwa di dalam patung ada orang yang sembunyi? Mudah saja. Kau boleh saja menyembunyikan badanmu, akan tetapi pada waktu kau melompat, kau tidak mungkin dapat menyembunyikan telapak kakimu. Sui Cheng terheran-heran. Dia sendiri biarpun memandang kepada patung yang hidup itu dengan mata melotot, tidak dapat melihat telapak kaki itu. Kong Hoat tertawa-tawa lagi, kini bergelak-gelak keras dan dari kedua matanya keluar air mata bercucuran. Melihat ini, Sui Cheng melongo dan tak dapat bicara apa-apa. Pemuda tinggi besar ini benar-benar orang aneh sekali, aneh, seperti juga Kuancu. Hahaha, saudara Kuancu. Apakah kau tadi melihat betapa siluman wanita itu berlari-lari tunggang-langgang sampai dia terkentut-kentut sambil berkata demikian, pemuda yang bertubuh besar ini memukul-mukul pundak Kuancu dengan keras. Apabila bukan Kuancu yang dipukul, tentu pundak itu akan remuk tulang-tulangnya. Kuancu tertawa terbahak-bahak. Aku lebih memperhatikan Oe Iliong yang berlari-lari tunggang-langgang sampai terkencing-kencing Kuancu juga memukul-mukul pundak Kong Hoat. Dalam sendau gurau ini, diam-diam kedua orang itu saling menguji kepandayan masing-masing dan sangat terkejut. Tahulah Kong Hoat bahwa tenaga dan kepandayan Kuancu jauh mengatasi kepandayanya, maka ia menjadi makin kagum, menghormat, dan girang bukan main. Eh, haha, sampai lupa aku. Siapakah liah-liah ini? Kuancu teringat dan dia memperkenalkan Sui Cheng. Saudara Kong Hoat, nona ini pun bukan orang luar. Dia adalah nona bun Sui Cheng, murid terkasih dari QBWE Chow Ali. Mendengar ini seketika lenyap suara ketawa Kong Hoat. Ia cepat menjura dengan penuh hormat kepada Sui Cheng dan berkata, Aduh, alangkah bahagia hatiku dapat bertemu dengan murid dari wanita sakti itu. Bun liap, siyaute adalah Kong Hoat, seorang nelayan bodoh. Sui Cheng tertawa. Semenjak tadi melihat pemuda kasar dan jujur ini, dia merasa kagum dan geli, terutama sekali melihat betapa setiap kali tertawa terpingkal-pingkal, Kong Hoat selalu mengucurkan air mata. Kong Nghyong, kau terlalu merendahkan diri. Kalau tidak ada kau yang menolong, aku dan dia ini entah sudah mati atau belum pada saat ini, kata Sui Cheng sambil melirik ke arah Kuancu dengan pandang matanya memandang rendah. Lebih baik aku sekarang segera mengejar untuk membasmi para bajak sungai itu. Tak perlu, nih hiap. Tidak akan ada gunanya. Kalau kau mengejar, mereka akan lari cerai berai dan biarpun kau berhasil, tentu hanya beberapa orang saja yang dapat kau susul. Sebaliknya, jika kau tidak mengejar, ku rasa mereka semua akan datang kembali setelah melihat bahwa patung hidup itu sebetulnya hanya main-main belaka, kembali Kong Hoat tertawa sambil mengucurkan air mata. Sui Cheng, dia berkata benar. Mereka tadi melarikan diri hanya karena kaget dan takut setengah mampus terhadap patung itu. Saudara Kong Hoat, lebih baik kau menceritakan bagaimana kau bisa melakukan permainan tadi. Sui Cheng terpaksa menunda niatnya mengejar para bajak, karena dia sendiri pun ingin sekali mendengar penuturan pemuda tinggi besar itu. Aku memang mendapat tugas dari ibuku untuk menyelidiki keadaan bajak sungai yang dipimpin oleh Luan Ho Oe Iliong dan Sin Jiyus yang kiamu EI HWA. Semenjak mudanya ibuku memang menjagoi di kalangan bajak, menguasai daerah sungai dan telaga, juga bahkan sudah menjelajai sampai ke samudera. Akan tetapi ibu tidak pernah melakukan kejahatan, apalagi merampok rakyat yang memiliki mata pencaharian menjadi nelayan. Karena mendengar akan kejahatan bajak sungai yang dipimpin oleh dua saudara Oe I itu, ibu lalu menyuruh aku untuk menyelidiki. Kebetulan sekali aku melihat kalian dikeroyok dan karena aku sendiri sangsi apakah aku akan mampu menghadapi dua orang saudara yang ternyata amat lihat ilmu silatnya itu, aku lalu terjun dan menyelam ke bawah perahu besar dan menenggelamkan perahu itu. Kemudian aku lalu menggunakan akal, memakai patung itu untuk mengusir mereka dan menolong kalian bebas dari belenggu, sesudah menuturkan pengalamannya, kembali nelayan muda yang gagah ini tertawa bergelak sambil mencucurkan air mata. Sui Cheng Geli sekali melihat keadaan pemuda ini dan karena melihat sikap Kong Hoat yang jujur dan polos, tanpa sungkan-sungkan dia lantas menjelah, Saudara Kong Hoat, kau, Cheng Geli, mudah menangis, sekali. Kong Hoat tidak menjadi marah mendengar celaan ini, bahkan sambil tertawa dia pun menjawab, bukan salahku, salahnya mataku yang gampang menangis. Karena mataku ini maka di tempatku aku dijuluki orang nelayan Cheng Geli. Ucapan ini menambah kegelian hati Sui Cheng dan Kuancu sehingga tiga orang muda yang perkasa itu tertawa-tawa. Mendadak terdengar suara orang-orang berteriak. Ternyata, sambil berteriak, para bajak sungai itu dengan dipimpin oleh Oe Iliong dan Oe Hwa datang menyerbu. Nah, mereka benar-benar datang. Tentunya mereka sudah tahu akan tipuanku tadi. Biar aku mengambil senjataku yang ku sembunyikan di luar dusun ini kata Kong Hoat sambil berlari keluar dari dusun untuk mengambil senjatanya, yakni sebatang dayung yang amat panjang dan berat. Apakah kau bersenjata? Tanya Sui Cheng kepada Kuancu. Pemuda itu menggelengkan kepalanya. Sepasang pedangku juga dirampas oleh keparat Oe Iliong, akan tetapi jangan khawatir, dengan tangan kosong aku sanggup melayani mereka. Apalagi ikat pinggangku masih ada. Gadis ini lalu meloloskan ikat pinggang sebelah luar yang berwarna merah dan sekali dia menggerakkan tangan, ikat pinggang itu bergerak-gerak laksana seekor ular merah yang menyambar-nyambar. Diam-diam Kuancu merasa amat kagum dan teringatlah dia akan kelihayan ilmu dari QBWE Coali, guru dari gadis ini. Dia yakin bahwa dengan senjata angkin, sabuk merah, itu Sui Cheng cukup kuat untuk menghadapi lawan-lawannya. Dia sendiri tersenyum dan tahu bahwa gadis ini masih memandang rendah kepadanya, maka dia pikir tak perlu memamerkan kepandayan dan akan bergerak secara sembunyi saja. Gerombolan bajak muncul dan mereka telah bersenjata lengkap. Di mana adanya keparat yang sudah menipu kami dan menghina dewa sungai Oe Ilyong berseru sambil mengangkat geloknya tinggi-tinggi. Aku di sini dan siap untuk mengempelang pecah kepalamu tiba-tiba terdengar teriakan keras dan terlihat kong hoat muncul berlari-lari sambil menyeret dayungnya yang besar dan berat. Kepung. Bikin mampus keparat itu, tangkap dua orang mempelai seru Oe Ilyong dan Oe Ihwa. Mereka ini menyerahkan pemuda nelayan bersenjata dayung itu kepada para anak buah mereka, karena bagi mereka, lebih baik mereka berusaha menangkap kembali Kuancu dan Sui Cheng. Kuancu, kau mundurlah, biar aku yang menghadapi mereka dan menghajar mereka dengan sabuku berkata Sui Cheng yang merasa khawatir kalau-kalau kepandayan Kuancu masih terlampau rendah untuk menghadapi kedua orang pemimpin bajak itu dengan tangan kosong saja. Kuancu tersenyum dan benar-benar melompat mundur di belakang Sui Cheng, lalu dia duduk di bawah pohon dengan sikap sebagai seorang yang akan menonton pertunjukan bagus. Akan tetapi, secara diam diam matanya mencari-cari batu-batu kecil dan kedua tangannya menggerai yang mengumpulkan batu-batu ini. Keadaan menjadi geger. Puluhan orang bajak sungai yang sudah dikumpulkan itu segera menyerbu, sebagian mengepungkong Hoat dan sebagian pula membantu Oei Iliong dan Oei Hwa yang mencoba untuk menangkap Kuancu dan Sui Cheng hidup-hidup. Ketika Oei Hwa melihat bahwa Kuancu tidak mau melawan, bahkan duduk di bawah pohon hatinya Girang Dukan Main dan mengira bahwa pemuda itu memang suka menjadi suaminya maka tidak melawan. Ia mendahului semua orang melompat ke dekat Kuancu dan dengan sikap yang genit ia berkata, Calon suamiku, apakah tadi kau tidak mengalami kekagetan? Marilah kita menyingkir lebih dulu sementara kawan-kawan kita menangkap gadis yang masih berkepala batu ini dan membunuh orang kasar itu. Cih, perempuan hina jenis Wicheng memaki dengan marah dan segera sinar merah dari sabuknya meluncur ke arah Leheroi IHwa. Kepala bajak ini sangat terkejut dan cepat menangkis. Akan tetapi inilah kesalahannya. Ketika ditangkis, sabuk itu bahkan melibat pedang dan pedang itu pasti akan terampas kalau saja Oei Hwa yang menjadi kaget tidak cepat-cepat mempergunakan pedang yang kiri untuk menusuk dan membabat tangan Sui Cheng. Terpaksa murid QBWE Coali ini melepaskan libatan sabuknya karena ia pun maklum akan kelihayan lawan. Ia menarik sabuknya sambil tertawa menghina, kemudian kembali menyerang lagi. Terpaksa Oei Hwa melayaninya dan menyerang dengan sengit. Hwa amoi, jangan lukai dia. Ingat, dia calon sosomu, kakak ipar perempuan kata Oei Iliong. Dia segera maju pula membantu adiknya, tetapi bukan untuk membinasakan Sui Cheng, melainkan berusaha untuk menangkapnya hidup-hidup. Juga beberapa orang bajak yang kepandainya sudah tinggi ikut pula menyerbu. Akan tetapi Oei Iliong dan kawan-kawannya keceles sekali kalau dia mengira akan dapat menangkap hidup-hidup gadis perkasa itu. Biarpun hanya bersenjata sehelai sabuk yang lemas, akan tetapi gadis ini liai sekali. Tadinya para bajak mengira bahwa betapapun pandainya gadis itu, tanpa senjata tajam, hanya memegang sehelai sabuk, tentu mudah ditawan, dan sabuk itu tentu tidak berbahaya. Akan tetapi tak disangka-sangka, setiap kali sabuk yang berubah menjadi sinar merah itu melayang dan ujungnya mencium tubuh seorang anggota bajak, orang itu tentu segera memekik angeri lantas roboh tak berfernyawa lagi dalam keadaan tidak terluka sama sekali. Ternyata bahwa inilah ilmu cambuk dari QBWE Coali yang selalu mengarah pada jalan darah kematian daripada lawan. Dalam beberapa gebrakan saja, para bajak sungai yang tadinya berlomba ingin sekali berjasa dan menawan serta memeluk gadis cantik itu, dikagetkan oleh robohnya tujuh orang kawan mereka dalam keadaan tewas. Gentarlah mereka semua dan tanpa ada perintah dari OEI Liong dan OEI HWA, sebagian besar sudah mundur tak teratur. Di lain pihak, para bajak yang mengeroyok Kong Hoat juga menemui batunya. Dayung di tangan nelayan muda ini sungguh lihai sekali dan kekuatannya laksana seekor gajah mengamuk. Banyak kepala anak buah bajak yang pecah terpukul dayung, tulang-tulang iga patah-patah dan remuk kena sambaran senjata yang keras itu. Para bajak menjadi semakin kocar-kacir. Banyak pula yang tak tahan menghadapi Kong Hoat lalu mengundurkan diri, hanya bergerombol di tempat yang jauh sambil menonton mereka yang masih bertempur. Pergunakan jala wasiat tiba-tiba OEI HWA membentak keras, memberi perintah kepada anak buahnya. Barulah para bajak itu teringat akan senjata yang ampuh itu. Beramai-ramai mereka lalu mengambil jala-jala yang sengaja dibuat bukan untuk menjala ikan, namun untuk menjala manusia, yakni lawan yang tangguh sekali. OEI LIONG sendiri bersama OEI HWA juga mencabut jala yang tipis dan dilipat-lipat serta diselitkan di punggung mereka dan sekali OEI LIONG menggerakkan tangan, sehelai jala melayang di atas kepala Sui Cheng. Gadis ini cepat-cepat mengelak. Akan tetapi sehelai jala lainnya yang berwarna hijau dan dilepaskan oleh OEI HWA telah menyambar di atas kepalanya. Sui Cheng terkejut sekali. Kalau sampai dirinya tertutup oleh jala, maka semua ilmu silatnya tak akan ada gunanya lagi, tentu akan rusak dan terhalang. Maka ia melompat lagi mengelak, dan sebentar saja dia sudah terdesak hebat. Di lain pihak, Kong Hoat juga didesak hebat oleh para bajak yang kini memergunakan jala untuk mengalahkannya. Kuan Chu, mengapa kau diam saja Sui Cheng berseru gemas melihat pemuda ini masih enak-enak saja duduk di bawah pohon. Sebentar aku akan rampas jala-jala mereka, kata Kuan Chu. Dia cepat mengeluarkan sulingnya, kemudian dia berlari menghampiri Sui Cheng karena di samping dia lebih mengkhawatirkan keselamatan gadis ini. Juga dalam pertempuran dua rombongan itu, kedudukan Sui Cheng yang lebih berbahaya karena selain dikeroyok oleh para bajak, juga di situ ada Oei Iliong dan Oei Hwa yang lihai. Dengan gerakan yang kaku dibuat-buat, Kuan Chu menyerbu dengan sulingnya. Dia tidak menyerang siapapun juga, hanya menunggu saja dan ketika ada jala seorang bajak laut dilemparkan ke atas untuk menangkap Sui Cheng, tubuhnya lantas berkelebat, sulingnya digerakan ke arah jala dan tau-tau jala itu robek di tengah-tengahnya sehingga tidak dapat digunakan lagi. Lain jala menyambar pula. Kuan Chu mengulur tangan kirinya dan tau-tau jala ini telah dirampasnya, disendal cepat dan putuslah tali jala yang dipegang oleh bajak itu. Sui Cheng amat kagum dan memuji kecerdikan Kuan Chu, sungguh pun dia melihat bahwa semua itu bukan karena kepandayan Kuan Chu, melainkan karena kecerdikan pemuda itu. Dia segera meniru perbuatan Kuan Chu, menyambut setiap jala, lalu disambar dan ditarik kuat-kuat sehingga tali jala menjadi putus. Kanda, kenapa engkau membantunya? Dia membuat susah pada kami seru OEHWA dengan kecewa sekali. Kuan Chu, calon isrimu itu bawel sekali, mulutnya perlu digampar Sui Cheng berkata gemas dengan suara menghina, dan dia cepat melompat ke arah OEHWA, benar-benar mengirim pukulan atau tamparan pada muka OEHWA. Dalam menampar ini, Sui Cheng mempergunakan gerak tipu Yeu Chouan Hoa Jiu, pukulan menembus bunga, maka biarpun tidak hebat datangnya, namun sukar untuk dielakan. Plak! Sebelah pipi OEHWA kena ditampar oleh Sui Cheng sehingga kelihatan bekas kemerah-merahan, sementara sudut bibir yang terkena tamparan juga menjadi berdarah. Sui Cheng tertawa girang dan puas, akan tetapi sebaliknya OEHWA menjadi marah sekali. Liyong Ke, terpaksa aku harus menghancurkan kepala Buddha ini seru OEHWA marah sekali dan dia cepat melemparkan pedang di tangan kirinya ke arah Sui Cheng. Lemparan pedang ini adalah ilmu timpuk yang disebut Kim Liyong Tauka, naga emas membuka pakaian, dan hebatnya bukan main. Pedang itu meluncur cepat bagaikan kilat, menyambar ke arah dada Sui Cheng. Tentu saja Sui Cheng terkejut sekali karena hal ini benar-benar tidak pernah disangka-sangkanya, dan tahu-tahu sudah ada pedang terbang menuju ke dadanya. Dia cepat melempar tubuh ke kiri, akan tetapi tubuhnya masih akan terserempet pedang jika pada saat itu tidak ada sinar berkelebat. Teringk pedang yang meluncur tadi tahu-tahu menyelaweng ke pinggir. Sui Cheng cepat memasang kuda-kuda. OEHWA yang melihat timpukan pedang kirinya meleset, segera melompat maju dan memutar pedang di tangan kanannya, sedangkan tangan kirinya cepat mencabut lipatan jalannya. Akan tetapi alangkah kaget dan herannya ketika melihat betapa jalannya itu sudah hancur dan robek-robek. Semua itu adalah perbuatan kuancu yang sudah bekerja secara cepat dan diam-diam, mengeluarkan ilmu kepandainya yang tinggi tanpa diketahui oleh siapapun juga. Tadi ketika melihat OEHWA bergerak, dia sudah tahu bahwa nona ini hendak menggunakan pedangnya untuk menimpuk, maka dia segera menyusul timpukan itu dengan batu kecil sehingga pedang tadi tidak dapat mengenai tubuh Sui Cheng. Kemudian dengan gerakan seperti seorang yang mainkan ilmu silat secara ngawur, dia menggerakan sulingnya ke sana kemari dan dalam keadaan kacau balok itu dia telah berhasil merusak jala-jala dari OEHWA, OEI Lyong, dan beberapa orang bajak lain yang berdekatan. Sesudah melihat bahwa keadaan Sui Cheng tidak berbahaya lagi, dia menengok ke arah Kong Hoat. Alangkah kaget hatinya ketika melihat pemuda kasar ini telah tertangkap oleh jala. Pemuda ini terus mengamuk, memutar dayung di dalam jala itu sehingga para bajak tak ada yang berani mendekat, hanya menambah jala untuk lebih memperkuat kurungan sehingga sebentar saja tubuh Kong Hoat sudah dikurung oleh tujuh helai jala. Dia benar-benar seperti seekor ikan buas tertangkap di dalam jala, bergerak-gerak dan merontak-rontak tanpa dapat keluar dari jala. Akan tetapi mereka yang menangkapnya juga tidak berani turun tangan. Kuan Chu cepat melompat dan dengan sulingnya dia menyontek jala-jala itu. Para bajak menyerbu, akan tetapi dengan sangat lincah dan gerakan lucu dibuat-buat seakan-akan gerakannya kaku, Kuan Chu mengelak dan memutari jala. Ia seperti sedang main kucing dan tikus, dikejar-kejar oleh para bajak dan menggelilingi jala itu. Akan tetapi, diam-diam Kuan Chu mempergunakan kepandainya. Suling di tangannya yang dipegang ketika dia berlari-lari mengitari jala menjauhi para bajak, diam-diam sudah merobek jala itu di sana-sini sehingga tiba-tiba Kong Hoat merasa jala itu mengendur. Ketika nelayan ini mempergunakan dayungnya mengangkat, ternyata jala-jala itu sudah robek sehingga dengan mudah saja diadapat keluar dari situ. Jahanam keparat, rasakan pembalasan ku seru nelayan ini dengan amarah meluap dan dayungnya lalu mengamuk hebat sekali. Kuan Chu kembali duduk di bawah pohon sambil menonton pertempuran. Dia melihat Sui Cheng kini hanya dikeroyok dua oleh OEI HWA serta OEI Lyong, karena para anak buah bajak sudah pada mengundurkan diri, tak berani lagi menghadapi gadis perkasa itu. Ada pun Kong Hoat kini juga dijauhi oleh lawan-lawannya setelah dia berhasil menyapu roboh enam orang bajak lagi. Melihat Sui Cheng dikeroyok, Kong Hoat segera berlari-lari sambil menyerep dayungnya, langsung membantu Sui Cheng. Sekarang pertempuran terpecah dua. Sui Cheng menghadapi OEI HWA sedangkan Kong Hoat mengamuk dan menyerang OEI Lyong. Hebat sekali pertempuran ini. Kepandaian mereka seimbang, hanya bedanya Kong Hoat lebih mengandalkan tenaga besar ada pun OEI Lyong lihai sekali permainan goloknya dan lebih cepat gerakannya. Ada pun pertandingan antara Sui Cheng dan OEI HWA tidak begitu ramai, karena memang tingkat kepandaian Sui Cheng jauh lebih tinggi dibandingkan tingkat kepandaian OEI HWA. Kini, sesudah tidak dikeroyok lagi, Sui Cheng menggerakkan sabuk merahnya sedemikian cepatnya sehingga OEI HWA menjadi pening dan tidak lama kemudian dia menjerit keras, lalu terhuyung-huyung dan roboh telentang tak bergerak lagi. Ujung sabuk di tangan Sui Cheng telah menotok jalan darah kematian di dadanya. Melihat Kong Hoat terdesak oleh OEI Lyong, Sui Cheng cepat menggerakkan sabuknya. Pada saat itu, golok OEI Lyong sedang menyambar dari atas untuk dibacokan ke arah kepala Kong Hoat. Akan tetapi alangkah kaget hati OEI Lyong ketika tiba-tiba dia merasa goloknya terlepas dari tangan dan pada waktu dia menengok, ternyata bahwa goloknya itu sudah terampas oleh sabuk merah Sui Cheng. Kecut hati kepala bajak ini dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut minta-minta ampun. Melihat ini, Sui Cheng ragu-ragu, akan tetapi Kong Hoat segera menggerakkan dayungnya dan sekali kemplang saja remuklah kepala Luan Ho OEI Lyong. Saudara Kong Hoat, kenapa kau membunuh dia yang sudah tidak melawan? Tanya Sui Cheng dengan suara tidak puas karena menganggap perbuatan Kong Hoat ini keterlaluan. Bun Liap, kejahatan bagaikan pohon liar dan untuk membasminya kita harus mencabut akarnya. Apabila kepalanya mati, anak buahnya masih ada harapan untuk kapok, kata Kong Hoat. Kata-kata ini segera terbukti. Para anak buah bajak yang melihat kedua orang pemimpin mereka tewas, sisanya lalu melempar senjata dan berlutut. Mereka khawatir kalau keluarga mereka yang tinggal di dusun itu dibasmi oleh tiga orang pendekar itu, maka cepat-cepat mereka memohon ampun. Semtai Hiap, tiga pendekar besar, mohon sudi mengampuni kami. Melihat bahwa kata-kata Kong Hoat ternyata benar adanya, Sui Cheng lalu tersenyum dan berkata, Terserah kepadamu untuk menghadapi mereka, Saudara Kong Hoat. Kau lebih mengerti bagaimana harus melayani mereka itu. Kong Hoat lalu mengangkat dayungnya dan memalangkan dayung itu di depan dadanya, kemudian dia berkata, Kalian semua harus bersyukur bahwa dua orang kawanku yang gagah perkasa ini masih mengampuni jiwa anjingmu. Sekarang kalian harus dapat mengubah kehidupmu. Kami tak akan melarang kalau kiranya kalian membajak perahu-perahu pembesar pemerintah penjajah, atau minta sumbangan dari para hartawan. Akan tetapi, kalian jangan bertindak sembarangan saja seperti yang dilakukan oleh dua orang pemimpinmu yang telah tewas. Kalian kami bebaskan, akan tetapi hati-hati, kalau lain kali kami masih mendengar bahwa sepak terjangmu keterlaluan, pohon ini menjadi contohnya. Sesudah berkata demikian, Kong Hoat lalu menggerakkan dayungnya ke arah sebatang pohon. Terdengar suara keras, kemudian pohon itu tumbang karena patah dihantam oleh dayung itu. Semua bajak menjadi pucat dan mengangguk-angguk, menyatakan taat akan pesanan ini. Ketahuilah bahwa kawan-kawanku ini adalah pendekar-pendekar berilmu tinggi, adapun aku sendiri meskipun tidak ternama akan tetapi kiranya kalian sudah mendengar nama ibuku, yakni Lioktemoli. Mendengar nama ini, benar saja semua bajak itu menjadi gemetar seluruh tubuh mereka dan saling memandang dengan gelisah. Nama Lioktemoli siapakah yang tidak pernah mendengarnya? Wanita sakti itu boleh dibilang menjadi ratu dari segala bajak air, karena selain sakti, juga pandai sekali di dalam air dan ganasnya terhadap penjahat luar biasa. Hamba sekalian akan mentaati perintah dan tidak berani melanggarnya, kata beberapa orang bajak itu. Nah, sekarang uruslah semua mayat ini dan ubahlah care hidup kalian, kata pula Kong Hoat. Kemudian tanpa banyak cakap lagi, Kong Hoat, Sui Cheng dan Kuancu keluar dari dusun itu. Setelah tiba di luar hutan, Kong Hoat kemudian menjura kepada Sui Cheng dan Kuancu, katanya dengan sejujurnya. Jiwi benar-benar hebat sekali, siapte benar-benar tunduk atas kepandaian Jiwi yang luar biasa tingginya. Mudah-mudahan saja Kelak Siow te akan mendapat keberuntungan untuk bertemu dengan Jiwi. Selama tinggal, sesudah berkata demikian, nelayan muda itu menyerep dayung dan pergi situ. Sui Cheng dan Kuancu berpandangan dan Kuancu tertawa. Kong Hoat benar-benar hebat dan mengagumkan. Akan tetapi kau lebih-lebih luar biasa sekali, Sui Cheng. Aku tunduk betul akan kepandaianmu. Akan tetapi kau jauh lebih cerdik, Kuancu. Tadi aku benar-benar bingung sekali ketika dikurung oleh jala-jala itu. Baiknya kau datang dan memberi contoh yang amat baik. Aku percaya penuh bahwa dengan akalmu yang cerdik, kau akan mendapat kemajuan pesat dalam ilmu silat. Eh, haha, kata guruku, kau mungkin sudah mempelajari kitab Im Yang Butek Chin Keng. Betulkah ini? Merah wajah Kuancu. Tadi ia telah berhasil menyembunyikan kepandainya, maka kini ia hanya menggeleng-geleng kepalanya tanpa memberi jawaban. Untuk menyimpangkan perhatian Sui Cheng tiba-tiba dia berkata, Sui Cheng, tadi kau kehilangan sepasang pedangmu, apakah kau tak mau mengambilnya dulu? Bukankah tadi dirampas oleh Oei Leong? Benar saja. Sui Cheng lupa untuk bertanya-tanya lagi tentang Im Yang Butek Chin Keng, sebaliknya dia menggeleng-gelengkan kepala dan berkata, Pedang-pedang itu pedang biasa saja, tanpa itu pun aku masih mempunyai angkin ini. Kalau pedang Leong Cho An Kiam, barulah boleh disebut pedang baik. Leong Cho A Kiam? Pedang apakah itu dan milik siapa? Kuancu bertanya dengan suara girang karena dia telah berhasil mengalihkan perhatian Sui Cheng dari pertanyaan tentang Im Yang Butek Chin Keng. Sui Cheng kelihatan kaget dan menyesal bahwa dia telah terlanjur bicara tentang pedang itu. Pedang Leong Cho A Kiam adalah pedang peninggalan Menteri Lupin untukmu, berada di Goa Tengkorak. Kini Kuancu teringat akan tugasnya mengunjungi Goa Tengkorak, maka dia lalu berkata cepat, Ahaha, aku harus ke sana sekarang juga. Aku perlu bertemu dengan Kongkong Lupin. Sudah bergerak bibir Sui Cheng untuk menceritakan tentang kematian Lupin, akan tetapi ditahannya bibir itu. Memang, biarpun Sui Cheng pernah berkata akan pesan terakhir dari Menteri Lupin, tapi Kuancu mengira bahwa Kongkongnya masih hidup, yakni menurut anggapan orang-orang di dalam istana. Kalau begitu kita berpisah di sini, kata Sui Cheng. Kuancu nampak kecewa sekali. Benar kata-katamu, Sui Cheng. Kau, kau tentu tidak sudi melakukan perjalanan bersamaku. Sui Cheng tertawa melihat sikap pemuda ini. Bukan begitu, kita memang tidak memiliki keperluan untuk melakukan perjalanan bersama. Bahkan aku mengajak kau berlomba, siapakah yang akan dapat memenuhi pesanan Kongkongmu itu lebih dahulu. Hektometer, kau tidak adil. Kau sudah tahu akan pesanan itu, sedangkan aku belum. Baiklah, aku segera akan menyusulmu, Sui Cheng. Kita pasti akan bertemu lagi kelak. Selamat berpisah, kata Sui Cheng sambil memutar tubuhnya. Selamat berpisah, sampai berjumpa kembali, Kuancu berkata tanpa memutar tubuh, bahkan memandang kepada gadis itu yang mulai berjalan pergi. Akan tetapi tiba-tiba Sui Cheng membalikkan tubuhnya sambil berseru. Kuan, Sui Cheng terpaksa menghentikan panggilannya karena melihat bahwa pemuda itu ternyata belum pergi, masih berdiri memandangnya. Merah muka Sui Cheng melihat kenyataan ini. Ada apakah, Sui Cheng? Masih ada sesuatu yang harus kita bicarakan agaknya. Aku lupa untuk bertanya mengenai sikapmu tadi ketika kita masih di belenggu, berkata sampai di sini, wajah nona itu menjadi makin merah dan sepasang matanya menyinarkan cahaya penasaran. Kau bilang bahwa kau gembira sekali karena keadaan kita waktu itu menyatakan bahwa kita seakan-akan saling, saling menikah? Mengapa? Mengapa kau gembira? Terbelalak lebar sepasang metu kuancu yang bersinar tajam dan sangat berpengaruh itu. Perlahan-lahan kedua pipinya merah sekali.